Selamat berjumpa, teman-teman, komunitas penyintas diabet. Saya tidak mengundang anggota WA Grup Pola Hidup Sehat yang lain. Saya tidak pos undangannya, saya hanya pos di dua saja, yaitu diabet sama holistik. Karena holistik banyak peserta camp atau peserta online yang berbayar di mana belajar olah nafas satu bulan dengan saya, 2 juta rupiah, dan mendapat 10 sesi selama 10 malam dalam satu bulan, tapi ditambah lagi dengan 10 sesi dari ayah guru dan Ibu Sinta. Ditambah lagi dengan konseling satu persatu oleh Ibu Sinta. Nah, konselingnya sendiri itu kan kalau sampai dua kali itu sudah sama dengan biaya 1 juta. Jadi ada biayanya. Teman-teman yang tidak ikut program-program berbayar, sebenarnya jangan khawatir, sembuh itu bisa kok. Asal niat belajar, mau belajar. Termasuk juga dalam hal misalnya diet. Kalau saya ditanya diet yang paling akurat itu apa? Ya DNA, karena setiap orang dites satu persatu dan meal plan-nya, pola makannya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Karena tiap orang itu beda-beda. Maka juga kenapa dosis obat berbeda-beda? Apalagi sekarang Menteri Kesehatan sudah mulai meng-endorse untuk DNA profiling. Jadi sama-sama ngasih obat diabetes. Kan ada metformin, ada glinipirid, ada januvia, macam-macam. Yang mana yang cocok? Coba aja, coba aja, coba aja. Ya, keburu mati. Misalnya gitu ya. Kan bisa akurat sebenarnya. Dosisnya berapa? Kebanyakan uang ngedrop. Kan repot ya. Tapi itu kan masih panjang sekali. Panjang sekali, maksudnya biaya tes DNA masih mahal. Tapi biasanya kan dunia itu kan segala satu masih menjadi lebih murah. Harusnya ke depan itu. Ketika teknologinya makin lebih cepat, atau saingannya makin banyak. Kayak HP dulunya 10 juta, sekarang 2-3 juta udah bagus. Jadi teknologi itu harusnya membuat sesuai kelas itu makin murah. Tes DNA masih mahal, belum lagi koneksi. Tidak semua dokter juga mengerti perkembangan terakhir bagaimana menggunakan DNA profiling. Apalagi dokter yang sudah umur, dokter yang pasiennya banyak, sudah males belajar, sudah. Apalagi kepentingan bisnis. Kalau orang sehat-sehat, nanti gimana dong omsetnya turun? Ini bukan jilai-jilaiin dokter ya. Tapi kalau dokter kayak Tan Sudian, Elisabeth Sugrata, dan kawan-kawan yang konsen pada kesehatan, mereka nggak bikin resep. Nggak bikin resep, nggak jual obat. Bukan jual obat. Dokter itu kan bikin resep. Anda bawa resep ke apotek. Apotek enter, nama dokternya siapa. Komisinya masuk. Kecuali obat umum, panadol, itu kan ada iklannya. Atau misalnya tol angin. Tapi kalau obat-obat yang untuk sakit itu kan nggak ada iklannya. Selesinya siapa? Ya dokter lah yang nulis resep buat itu. Dan sekali resep itu, ada persentase buat dokternya. Maka kalau dokter kan ada beda-beda. Misalnya orang diabetes. Ini kan komunitas diabetes. Banyak dokter kan misalnya, Pak, saya ada pantangan makan apa nggak? Udah lah, nggak ada. Semuanya dimakan saja. Yang penting hatinya gembira, minum aja obat dari saya. Kenapa banyak dokter kolesterol juga, nggak banyak ngasih pantangan. Kalau dikasih pantangan kan sembuh nggak ke dokter lagi. Nanti obatnya nggak laku. Pasiennya yang berkurang, komisinya. Padahal sekolah dokter kan mahal. Tentu tidak semua dokter seperti ini. Tapi yang menarik ketika saya berjumpa dengan banyak teman-teman dokter, dokter-dokter yang mengajarkan hidup sehat. Itu hidupnya dari mana, coba? Nggak bikin resep, nggak dapet komisi. Hidupnya dari seminar ke seminar. Dari mengajarkan ke mengajarkan. Nggak banyak, nggak akan kaya. Tapi saya punya teman-teman seperti itu yang menurut saya itu dokter-dokter idealis. Itulah yang saya dulu, tahun 2009. Waktu gula saya 400, HbA 111,5. Saya mulai tanya sama banyak dokter. Kebetulan saya kalau di Kristen dikenal sebagai pendeta. Hari Minggu, kotbah. Dari tahun 1991-192 itu saya udah kotbah kemana-mana. Temannya dokter banyak banget. Jemaat yang dokter banyak. Lalu dimulailah pembelajaran bagaimana sembuh dari diabetes. Oke, singkatnya begini. Saya menceritainya soal sembuh dari diabetes. Yang praktis saja, saya nggak mau pakai bahasa-bahasa medis. Diabetes itu gulanya tinggi. Gula itu masuk ke tubuh dari mana? Bukan dari langit, bukan dari udara. Dari mulut kita. Jadi menurunkan gula itu nomor satu pasti. Dijaga makannya, udah. Tentu bisa saja. Supaya gulanya turun, minum obat, ya udah pasti. Tapi kalau nggak mau obat, atau saya sering mengajarkan itu yang paling moderat, yang paling aman. Kalau gulanya di atas 150, ya sudah. Obatnya diminum terus saja. Diminum dulu maksudnya. Tapi jangan terus-terusan seumur hidup. Minimal kalau nggak lepas obat, turun dosis. Makin umur, makin turun dosis. Pasti ginjalnya aman. Karena ginjal itu sebenarnya rusak bukan oleh obat diabetes. Yang paling merusak ginjal itu kan obat anti-sakit. Anti-nyeri. Penghilang rasa sakit. Itu yang nomor satu urutannya. Lalu gula yang fluktuatif. Karena gula fluktuatif, ginjalnya kerjanya berat. Karena jarah itu disaring lewat ginjal. Maka gulanya harus stabil. Daripada tidak minum obat gula fluktuatif, lebih baik minum tapi stabil. Alangkah baiknya, kalau dosisnya pelan-pelan turun, bahkan suatu ketika lepas obat. Bicara gula tinggi, maka bagaimana cara menurunkannya? Saya orang yang melakukan pendekatan, namanya pendekatan holistik. Atau pendekatan menyeluruh. Jangan demi gula, sampai nggak makan sama sekali. Yang ada gulanya sedikit pun nggak dimakan sama sekali. Padahal dalam materi atau makanan itu, banyak zat-zat air yang dibutuhkan untuk ginjal, untuk sistem imun, untuk antibodi. Jadi juga penyakitnya bukan cuma gula. Kenapa dari gula bisa merempet ke yang lain-lain? Merempetnya itu bukan hanya karena gula tinggi. Kalau karena gula obatnya berlebihan, ginjalnya kena gara-gara gula, lalu nggak makan gula sama sekali, dalam arti misalnya rempah-rempah. Ya pasti ada gulanya. Sedikit banget, tapi. Lalu rempah-rempah nggak dimakan. Padahal rempah-rempah itu antioksidan, yang paling utama dalam rempah-rempah. Antioksidannya jumlahnya ribuan. Yang satu dibutuhkan untuk prostat, yang satu dibutuhkan untuk metabolisme, yang satu menahan pertumbuhan, munculnya kanker. Maka rempah-rempah harus dimakan. Sayur. Sayur gulanya banyak. Kalau apa? Sayur tomat, sayur labu, sayur buah-buahan, wortel. Kalau itu tomat kan buah. Semua buah gulanya tinggi. Makanya sayurnya apa kalau orang diabet? Akar, batang, daun. Nah daun pun, kalau dari pelajarannya Pak Waworun itu, daun singkong pun orang diabet itu, singkong itu dari umbinya, sak batangnya, sak daunnya, hindari semuanya. Kenapanya? Simak pelajarannya Pak Waworun itu saja. Karena itu ilmiah detail, saya sekarang praktisnya saja. Jadi menurunkan gula, pertama caranya mulutnya ini yang dijaga. Yang gulanya tinggi, dikurangi. Tapi yang gulanya rendah, menurut saya jangan. Apalagi di dalam materi makanan itu, ada sejajat yang penting. Agar-ager, itu bagus. Seratnya tinggi. Tapi cuma serat, istilahnya. Sedangkan sayur, seratnya tinggi sekali. Di dalamnya ada mineral, ada vitamin, ada fitokimia, ada antioksidan juga. Maka untuk mengurangi gula, sayurnya tetap dimakan dengan segala rempah-rempahnya. Mecin malah jangan. Mecin itu karsinogen. Karsinogen itu memicu kanker. Apalagi kalau orang sekresinya tidak bagus. Sekresi itu pembuangan racun dalam tubuh. Yang harusnya lewat keringat, BAB, urin. Ini harusnya racunnya ikut serta. Tapi ada orang kencing, racunnya tidak keluar. Berkeringat, racunnya tidak keluar. Itu kalau mecin dimakan, walaupun terutama makan-makan yang mecinnya tinggi. Kalau saya, mas, keluarga memang tidak pakai mecin. Itu karsinogen. Karsinogen itu memicu kanker. Maka makanlah tetap sayur-sayuran dengan rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya. Kalau belajar dari dokter prapti utama, itu kan dokter rempah-rempah. Kan beberapa rempah-rempah seperti kayu manis, bawang merah, bawang putih. Itu justru menstabilkan gula. Jadi sekarang. Tapi Pak, saya sudah coba, Pak. Kalau saya makan salad, makan sayur, sepiring, Pak, biar kenyang. Gula saya naik. Nah, maka sekali lagi ya, gula itu kan masuknya dari mulut. Yang harus dibuang untuk orang diabetes. Buang saja. Bener-bener jangan dimakan. Beras atau nasi, mau hitam, mau merah, kalau saya pokoknya enggak sama sekali. Beras, kentang, umbi-umbian. Kalau sekali-sekali umbi-ungu makan, tapi nanti pasti gulanya naik. Semua yang namanya, apalagi sudah produk turunan, produk turunan itu kue, roti, biskuit, mau roti gandum, mau roti putih. Kalau saya sudah enggak saja. Kenapa? Roti gandum ini kadang-kadang gimana? Kalau di luar negeri itu kan betul-betul ketat. Roti gandum utuh, warnanya coklat, dimakan agak seret-seret. Di Indonesia ini, roti gandum warnanya coklat, dan dikasih pewarna agak coklat-coklat. Maka sudah paling amannya yang namanya bakmi, roti, umbi-umbian, getuk, jajanan pasar, semua produk dari tepung dan keturunannya, baik itu makanan basah, makanan kering, makanan kaleng, makanan plastik, udah kalau namanya diabetes itu dibuang semuanya. Itu sudah pasti gulanya turun. Kalau misalnya dari 400-an, mungkin sudah sampai akan turun dari 200-an. Tanpa obat saja kita pasti turun. Apalagi dengan obat, 150-an. Lalu yang masih ada gulanya, tapi sedikit, yaitu sayur-sayuran dengan rempah-rempahnya, tetap saja dimakan. Buah, apuket, dan salah. Selebihnya buah-buah yang lain, di fermentasi, itu pun juga tidak mungkin di fermentasi itu gulanya nol, tapi masih ada. Tapi mikirnya itu begini. Kalau kita sudah mulai mengurangi karbo-karbo yang martabak, apalagi kue tat, itu sudah dibuang semuanya. Itu pasti sudah turun banyak. Mungkin tidak dua digit, kalau targetnya dua digit. Tapi sebenarnya gula itu kan 70-110. Itu sudah aman, batas aman. Bahkan 120 saja masih batas aman. Kalau sampai 150 setelah makan, atau sebelum makan itu 100, sudah seperti orang pre-diabetes. Maka, tetaplah makan sayuran dan rempah-rempah. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena hidup ini bukan cuma diabetes, hidup ini bukan cuma gula, dan sambil mengobati gula, tidak boleh memunculkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, maka langkah pertama adalah buang karbohidrat yang istilahnya itu karbohidrat murni. Walaupun dia tidak murni. Di dalam singkongan ada serjata yang lain juga. Kalau orang kanker disarankan. Tapi kita bicara diabetes saja, memang yang rumit nanti kalau kompleks. Selain diabetes juga kanker, selain diabetes juga kolesterol, selain diabetes juga semurat. Kita bicara diabetesnya dulu. Tapi yang pasti, selama kita makan sayur-sayuran dengan rempah-rempahnya, karena di situ ada antioksidan, vitokimia, ada serat, maka yang lain-lain itu akan terkendali. Maka tujuannya justru gimana sembuh diabetes, tidak ada bonus sakit lainnya. Tetaplah makan sayur-sayuran dengan rempah-rempah. Nanti misalnya gulanya dari 200-an, kalau tidak pakai opah 300-an, sudah turun 150-an. Untuk menurunkan lagi gula, nomor satu kan memang gula itu masuk dari mulut. Maka makan yang dijaga. Tapi kan tidak hanya dari makan. Terus sampai tidak makan yang namanya sayuran, rempah-rempah, karena ada kabur, walaupun sedikit pun jangan. Regenerasi sel itu tidak terjadi, dalam arti gini, kalau tidak di bawah 100, tidak terjadi regenerasinya, enggak. Regenerasi sel itu semua manusia mengalami. Sel membelah error, sel rusak tiap hari, dan tiap hari diganti. Cuma penggantinya itu bagus atau tidak. Kalau makanannya halal, sehat, maka sel yang baru bagus. Kalau rusaknya di pankreas, kita cari makanan-makanan yang bagus untuk pankreas. Misalnya yang dikenal bagus untuk pankreas, bawang merah, bawang putih, pare. Ini adalah untuk mengganti sel yang rusak. Sel yang rusak itu faktornya banyak. Bahkan dalam kondisi yang misalnya gulanya lagi tinggi, tidurnya kurang, itu pun tetap terjadi, tapi tidak maksimal. Kalau deep sleep, sinar matahari cukup, gulanya rendah, tidurnya cukup, istirahat cukup, kena matahari, antioksidannya ada, enzimnya ada, katalisnya ada, karena untuk proses membutuhkan sel baru itu kan metabolismenya panjang. Itu semuanya ada, pasti terjadi. Yang penting, kualitas sel yang baru yang dibuat hari ini, lebih bagus daripada yang rusak kemarin. Itu butuhkan makanan-makanan yang sehat. Kalau disingkat, sehat itu halal, itu sehat. panjang lebarnya, ya simaklah pelajarannya dari sahabat Jumata, Pak Waruntu, dan lain-lain. Mengenai protein sehat, karbohidrat sehat, sayur sehat, yang sehat-sehat yang apa. Saya ulangin lagi. Pertama, karbohidratnya dikurunkan, pasti gulanya sudah turun. Tapi menurunkan gula kan juga, bukan cuma membatasi makanan. Kalau makanan dibuatasi sama sekali, ya pasti meluncur ke bawah gulanya. Tapi akapahat itu berarti sembuh. Begitu makan kan naik lagi. Kalau sembuh itu berarti dua. Kan diabetes itu bisa karena pankreasnya jelek, berarti insulinnya sedikit, maka orang seperti ini, suntik insulin, pasti manjur. Yang kedua adalah resistensi insulin. Jadi insulinnya ada, tapi gulanya ngambang di darah, nggak masuk ke sel. Nah, ini lebih panjang sebenarnya. Ya butuh olah nafas, butuh membuka sel-sel lewat terapi hipoksia, makanya bimpov. Karena bimpov itu buka sel-sel. Buka pintunya sel dengan terapi hipoksia. Nanti pintunya terbuka, oksigen masuk, gulanya masuk, maka yang di dalam darah, yang di dalam darah gulanya turun, dan selnya mendapat gula. Karena gula itu juga bagus. Kalau kita bahas kolesterol, bagus, bagus. Sama juga, kita bahas gula juga bagus. Kenapa? Bisa dibutuhkan untuk energi. Banyak orang diabetes lemes, tapi gulanya tinggi. Kok gulanya tinggi tapi lemes? Karena gulanya dalam darah, nggak masuk ke sel. Namanya resistensi insulin. Insulin itu hormon. Maka nanti dibutuhkan hormon yang lain. Nah, disitulah meditasi. Olah nafas, MBSR, MBCT, yang berguna untuk keseimbangan hormonal. Disitulah butuhnya rempah-rempah dan enzim untuk keseimbangan hormonal. Hormonnya imbang, nanti resistensi insulin, walaupun secara DNA ada resistensi insulin, kalau saya percayakan, tidak ada yang tidak bisa sembuh. Karena saya sudah tes untuk resistensi insulin, saya sudah hijau. Padahal dulu merah. Merah, kuning, hijau. Jadi saya sekarang tidak resistensi insulin lagi. Resistensi insulin itu insulinnya banyak. Pankreasnya nggak masalah. Tapi dalam tubuh kita ini, gula nggak bisa masuk sel. Jadi ada resistensi terhadap insulin. Nah, ini hormonal. Maka harus disembuhkan juga lewat hormonal. Untuk hormonal, itu butuh ketenangan batin, butuh enzim. Bicara enzim, itulah kenapa saya mengajarkan probiotik. Karena tubuh kita itu bikin enzim. Misalnya di mulut kita ada enzim amylase. Ada enzim protease. Nah, itulah kenapa minum Juspro. Karena dalam Juspro itu ada bakteri termophilic. Bakteri termophilic itu menghasilkan enzim protease. Bakteri itu masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita menghasilkan enzim. Jadi misalnya gini, kita tuh nggak perlu enzim. Kan tubuh kita bikin enzim. Iya, yang bikin siapa? Dalam tubuh kita, yang bikin enzim itu diantaranya adalah mikrobium. Dalam tubuh kita, yaitu mikroba dalam tubuh kita. Yang ada di mana-mana. Di kulit kita, di pencernaan kita. Yang paling banyak di kulit sama di pencernaan. Itu ada mikroba baik atau probiotik. Nah, itu produksi enzim. Maka kita harus minum probiotik. Oke, lagi. Mengurangi gula pertama dengan mengurangi asupan. Nah, yang kedua. Kan ya dibakar aja kan? Jadi bagaimana menurunkan gula? Tapi tetap dengan makan, sayur-sayuran, dan rempah-rempahnya supaya tidak kena kanker, tidak kena susah BAB, tidak kena prostat. Karena prostat itu hebat banget kesembuhannya lewat tomat. Nah, padahal kita diabetes harus mengurangi tomat. Tadi kan yang buah-buahan, sayur buah-buahan. Tapi kalau ada prostat juga, ya Anda boleh tabrak. Tapi buahnya jangan manggam, bisang, tomat. Walaupun ada buahnya. Tapi kita tidak makan nasi, tidak makan bakmi, tidak makan ronti. Maka saya yakin tidak akan menaik dengan tajam gulanya hanya karena satu buah tomat sehari atau dua buah tomat sehari. Jadi, demi prostatnya, kita makan tomat juga misalnya. Lalu gula kita itu tidak bisa di bawah 100, Pak. Kan sekali lagi mengurangi gula bukan cuma mengurangi makan, tapi dibakar. Kita harus olahraga. Mau nggak mau, jadi emang nggak boleh malas orang diabetes itu nanti kalau sudah sembuh. Hasilnya apa? Hasilnya penguasaan diri dan rajin. Tambah satu lagi, baik hati. Begitu sembuh dari diabetes, kenapa baik hati? Begitu nggak baik hati. Ada marah, marah kortisol naik. Kortisol naik menekan insulin. Gulanya naik lagi. Fluktuatif gulanya. Olah nafas ketenangan batin, jadi orang baik. Kortisolnya jarang muncul. Yang kedua, rajin. Kalau nggak rajin, gulanya naik lagi. Maka rajin olahraga. Supaya kita tetap makan, saya menekankan tetap makan sayur dan rempah-rempahnya. Pak, tapi gula saya naik, Pak. Dari 80 ke 110. Kalau 110 masih bagus. Daripada 80, tapi 3 tahun lagi kena kanker, atau 5 tahun lagi kena kanker. Kanker itu kan panjang banget prosesnya. Dari mulai membelah error, membelah error, karena tidak adanya antioksiden yang kurang. Lalu 5 tahun lagi kanker. Hado, terlambat. Jadi panjang lagi. Nanti ceritanya ada diabetes plus kanker. Kalau karena makan sayur dan rempah-rempah gulanya naik, itu tidak mungkin naiknya. Itu kayak Anda makan roti, bakmi, nasi. Jadi jangan salahkan sayurnya. Makan pizza, makan artabak, dibuang semuanya. Gampangnya itu gini. Kalau teman-teman ikut kayak keto atau mobi, itu sudah semuanya dasar yang bagus banget. Tinggal nambah sayur dan rempah-rempah. Kalau saya menyarankannya dari awal, tetap makan sayur dan rempah-rempah. Tentu tidak akan menukik tajam gulanya ke 60, 70, 80. Percaya saya, sekalipun gulanya seratusan, regenerasi sel tetap terjadi. Dan regenerasi sel itu sekali lagi butuh waktu. Paling cepat aja itu 3 bulan. Maka harusnya kalau teman-teman dietnya benar, olah nafasnya benar, harusnya 3 bulan itu minimal kalau nggak lepas obat. Dosis itu sudah 1 per 3 atau 1 per 4. Tinggal nanti kalau misalnya namanya manusia. Kita nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan, itu semuanya sudah nggak makan. Tapi kalau saya ke traveling kemarin ke Tanjung Pinang, makan ayamnya pun juga pasti, namanya ke rumah orang, pergi ke restoran, ayam kecap manis. Gulanya naik. Makanya kalau saya tahu, kalau pergi traveling gitu, bawa metformin aja 500 miligram. Minum obat juga nggak dosa kok. Tapi makannya lebih fleksibel. Jadi saya nggak ketat banget kalau pergi kemana-mana, terus gimana makannya. Saya kadang minum obat juga. Lebih baik daripada gulanya fluktuatif. Tapi kalau di rumah, atau pas perginya itu dalam arti saya pergi sendiri, itu saya biasanya lebih ketat. Kalau pergi sama istri, sama anak, aduh, jangan mau makan enak. Mau makan enak pun kadang saya lihat, pergi ke restoran, oke, kalau gitu saya nggak makan itu, nggak makan itu, saya pilih capcahnya aja. Saya masih melakukan hal itu. Sekali lagi. Kalau karena makan sayur dan rempah-rempah itu gulanya naik, maka turunkanlah dengan olahraga. Olahraga apa? Jalan kaki, renang. Atau paling banter sepedaan. Jangan lari. Jangan treadmill. Jangan olahraga simpah bola. Kenapa? Orang sakit gula itu jangan bakar lemak. Lemak akan terbakar. Padahal orang sakit gula, kebanyakan kan kurus-kurus ya. Kecuali gula yang masih gendut. Jadi teman-teman masih gemuk, maka boleh olahraga bakar lemak. Olahraga bakar lemak itu adalah olahraga yang denyut jantungnya 115 ke atas. Itu lemak dibakar. Tapi kalau denyut jantungnya 105 sampai 115, yaitu jalan kaki, sepedaan santai, itu gula yang dibakar. Kalau olahraganya keras, justru butuh tenaga. Maka badan akan lepas gula. Dan yang dibakar lemaknya. Nanti frustasi. Sudah olahraga, ini malah gulanya naik. Badan makin kurus. Olahraganya salah. Jadi orang di abad itu olahraganya yang jenis jalan kaki pelan atau jalan santai. Jalan cepat boleh. Cepat sedikit, pelan lagi cepat sedikit. Kalau punya oximeter, bisa dipasang. Saya nggak nanti tahu. Kalau segini itu 110-115 itu sekitar-sekitar segini. Itu bakar gula. Maka nggak boleh lari. Lari bakar lemak. Makin kurus. Lemaknya udah tinggal dikit. Lemak ini kalau kita tinggal dikit, buat cadangan aja untuk energi keton. Maka menurunkan gula itu makanan, kedua olahraga. Yang ketiga, deep sleep. Tidur pulas. Karena waktu tidur pulas itu kortisolnya akan berkurang. Luar biasa. Jadi untuk mengurangi gula, itu insulin diaktifkan. Tapi insulin tidak aktif kalau banyak kortisol. Masalahnya kortisol itu muncul kapan? Kortisol itu muncul saat kita takut, gelisah, khawatir, marah. Terutama marah. Marah itu kortisol. Khawatir, takut itu sitokin. Kecewa kepahitan itu epinefrin. Ini hormon negatif. Ini memicu, menekan insulin. Maka kita harus gembira. Itu endorbin. Rasa aman, rasa tenang, itu serotonim. Cinta kasih, melatonim, oksitosin. Gembira, antusias, antusias, adrenalin. Hormon positif. Itulah kenapa orang diabet juga harus olah nafas MBSR, MBCT. Kalau Wim Hof, Wim Hof yang banyak dipakai untuk orang komunitas diabet, Wim Hof itu punya tiga modul untuk kesembuhan. Breathing teknik, ice bathing, mind focus. Oke, ice bathing, mandi air es, kita skip. Berarti olah nafas Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik, mind focus. Breathing teknik itu kita sering menyebutnya olah nafas Wim Hof. Mind focus itu jarang ada di YouTube. Karena Wim Hof ini kelas berbayar. Tapi mind focusnya Wim Hof itu hampir sama kayak Sengci. Hampir sama-sama kayak Baiteko, Patricia Garbang, Lucas Rockwood, atau yang saya pakai adalah MBSR, MBCT, John Kabat-Zim. yaitu olah nafas yang mengarah pada sirkulasi energi. Ketenangan batin. Tenang batin, maka hormon seimbang. Hormon seimbang, maka nanti resistensi insulin akan makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Belum lagi, hormon yang lain berkembang, seimbang, maka kalau sampai misalnya kortisol muncul, itu bisa berkurang. Pasti berkurang kalau orang banyak olah nafas ketenangan batin kan jarang marah. Maka kita bisa mengurangin gula dengan mengurangi makannya, dibakar lewat olahraga, seimbangkan hormonnya, lalu tidurnya pulis. Kalau kita jalankan hal ini, kenapa sih gulanya naik-naik terus? Udah makan, udah diet, Pak. Udah lah, udah lolo karbo, bahkan ada yang sudah nggak makan sayur lagi. Itu berarti sudah tinggal masalah hormonal, karena kortisolnya banyak naik. Kortisol naik, itu kalau secara autonomic nervous system, itu berarti kurang namanya parasimpatetic tone. Parasimpatetic tone itu kalau dihubungkan ke olah nafas, itu buang nafas. Makanya kalau kita kebanyakan bimbau, laga, laga, itu kan tariknya lebih panjang, justru itu simpatic tone. Makanya harus ada relaksasi. Selesai bimbau, istirahat antarit, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Disitulah parasimpatetic tone. Makanya malamnya harus berolah nafas yang diajarkan Wim Hof adalah mind fokus. Mind fokus itu tarik hidung, buang hidung. Matanya tertutup, ketenangan batin. Itu namanya mind fokus Wim Hof yang jarang diajarkan, karena itu ada di kelas-kelas berbayarnya Wim Hof. Nggak diajarkan dalam arti oleh orang lain yang belajar dari Wim Hof, kecuali ikut kelas berbayar, dia akan tahu. Olah nafas-olah nafas seria ketenangan batin inilah yang bagus dilakukan pada malam hari supaya kita tidurnya deep sleep. Tidurnya deep sleep, regenerasinya jalan. Regenerasinya jalan, pankreasnya membaik, 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 maka lama-lama mestinya kesembuhan terjadi. Kalau saya sembuh, yang mestinya teman-teman juga bisa sembuh. Walaupun istilah sembuh ini untuk kanker, diabetes, kolesterol, itu bukan istilah sembuh, disebutnya penyintas. Dalam arti, kalau saya makan nasinya nabrak, kan dulu saya sembuh, istilahnya saya anggap sembuh. 2010. 7 tahun saya enggak minum obat, enggak suntik insulin. Lalu saya pikir memang sebagai dengan istilah sembuh. Ya makan lah, namanya bakmi, buah yang manis, apalagi ke Australia, gula. Saya naik lagi, itu 2017. Maka saya terus sadar, dalam pengalaman jadi sadar. Ya, pola hidup namanya udah. Enggak makan nasi itu ya seumur hidup. Ya memang awalnya sengsara. Awalnya sengsara. Gimana? Misalnya 40 tahun makan nasi tiba-tiba enggak. Maka boleh bertahap. Nah, disinilah kalau mau, kecuali yang memang niat ya. Niat, ikhtiar. Udah pokoknya nasi tidak, pakmi tidak, ini tidak. Itu aja sengsara kok. Gantinya apa? Gantinya apukat, gantinya sayur, gantinya ager-ager. Itu kalau memang niat. Tapi kalau mau pelan-pelan, pelan-pelan ya, kita ganti nasinya dengan pisang koroho, pisang kepok hijau, ubi ungu, kata-kata begitu. Ini pergantian. Kalau pakai masa pergantian itu, pasti gulanya tidak akan turun dengan drastis. Tetapi hidupnya lebih nyaman. Nah, karena turunnya tidak drastis, lepas obatnya juga pelan-pelan. Saya lebih senang yang teknik ini. Jadi kalau misalnya 3 bulan tidak sembuh, ya malah tidak 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak, paling tidak setahun. Tapi kita menuju ke arah yang pasti. Jadi kalau saya dulu kan obat itu, ketika 2017 itu kan balik lagi ke seperti 2009. metformin sepagi 1000 mili, janupiahnya 50 gram. Malamnya metformin lagi 1000 mili gram, glimeperitnya 4 gram. Nah, mulailah saya program penurunan obat. Glimeperit yang 1000-1000 itu beli alat pemecah. Di apotek alat untuk belah obat. Karena obat itu harganya 500 mili gram sama 1000 mili gram itu harganya hampir sama. Jadi beli yang 1000 tapi di belah 2. Ini kan diajari sama orang tua saya secara ngirit. Jadi glimeperitnya yang 1000 di belah 2. Janupiah yang 50 mili gram, ini kan ada yang 50, ada yang 100. Belah 2. Janupiah belah 2. Semuanya belah 2. Jadi harusnya pagi 2, malam 2. Menjadi pagi 4, malam 4. Nah, itu tak kurangin 1. Kurangin 1. Kurangin 1. Kurangin 1. Nah, waktu mengurangin, misalnya kan glimeperit, metformin, metforminnya 1000 gram. Itu menjadi 502 biji kan. Ini dikurangi kan jadi 1. Jadi masih 500 mili gram. Yang palem juga kurangin. Nanti kan janupiahnya menjadi pagi ini 2 putir. Dikurangi 1. Masih separoh. Jadi ketika minum itu masih ada kombinasi antara pagi itu 500 mili gram-nya metformin sama separohnya 25 mili gram-nya janupiah. Jadi kita nggak mengurangi itu, satu demi satu. Sampai nggak minum lagi. Nah, kalau saya nggak minum lagi, tapi terkontrol gulanya. Pokoknya kalau saya patokannya, gula di atas 120, daripada saya fluktuatif, saya tetap minum, tapi hanya tinggal metformin. Yang paling enteng kan? Yang juga paling murah. 500 mili gram sehari satu kali. Kalau makannya ketat, waduh, tas gula di bawah 100, yaudah malah nggak saya minum. Malah saya kalau kadang di bawah 100, makannya nabrak. Tapi nabraknya itu saya pilih. Misalnya manggis. Manggis itu bagus banget untuk ambien, untuk basir. Maka saya makan. Agak manis. Ya makan cuma satu, tapi nggak lima. Makan satu pun, saya ambil kulit galemnya. Karena di situ ada obat diabetes juga. Obat ambiennya juga. Ada antioksidan super juga. Ambil kulit dalemnya, diuntal, terus punya manggisnya satu. Nanti pasti naik. Naik dikit nggak apa-apa. Kan kita tahu kan, tidurnya pulis, olahraga. Jadi kita nggak ketakutan makan makanan yang mengandung karbohidrat. Karena kita juga butuh karbohidrat, untuk energi. Sekarang bicara energi. Sebelum saya jawab pertanyaan. Berbahagialah kalau Anda punya pankreas itu, produksi insulin sama glukagon. Atau dengan kata lain yang gampangnya adalah, Anda punya metabolisme lemak itu bagus. Istilah yang paling umum kan diet keto. Diet keto itu adalah menggunakan energi dari keton. Keton itu adalah dari lemak. Di mana kalau gula atau karbohidrat, rantai panjang kan karbohidrat, sukrus, dipecah-pecah-pecah sama tubuh, jadi dari glukos, lalu glukos ini dipecah jadi energi 8 ATP. Tapi kalau lemak itu 32 ATP. Makanya kalau orang yang metabolisme lemaknya bagus, karena tidak semua orang bagus ya. Sekali lagi kalau punya duit tes DNA ketahuan, metabolisme lemaknya bagus. Enak Anda sudah stop karbohidrat sama sekali pun nggak masalah. Tapi tetap sayurnya dan rempah-rempahnya. Anda pasti tidak lemes. Kenapa? Tubuh Anda ini metabolisme lemaknya bagus. Sehingga lemak itu keton itu satu unitnya 32 ATP. Ya nggak lemes lah. Malah tenaga Anda empat kali lipat, setelah karbohidrat dikurangi pada level yang paling bawah, hanya makan sayur dan rempah-rempah, Anda kuat. Yang masalah adalah kalau ternyata Anda ini juga punya metabolisme lemak, lemak jelek. Waktu dikurangi karbonya, atau punya resistensi insulin, gulanya di darah, nggak masuk ke sel, tapi metabolisme lemaknya jelek. Jadi ada orang yang metabolisme lemaknya jelek. Jadi bakar ketonnya ini jelek. Ya pasti lemes lah. Nah ini butuh kombinasi yang... Jadi sebenarnya bakar karbonya gampang. Tapi kebanyakan. Tapi ketika mulai mengurangi karbohidrat, lemes terus-menerus. Sebenarnya lemes itu bisa karena metabolisme tubuhnya itu tidak bagus dalam membakar lemak. Makanya orang-orang tes DNA ketahuan, mana ini metabolisme lemaknya jelek, 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 jelek. Kalau kayak gini ini diet karbonya terendahan, pasti lemes. Maka tetap harus makan karbo untuk energi, tapi secukupnya. Secukupnya itu gini, misalnya kita itu kan ketahuan ya, kalau tes pakai timbangan digital itu, kita punya rata-rata energi yang kita butuhkan tanpa olahraga khusus. Misalnya kalor-kalor 1.500 kalori. Nah kita masih bisa makan karbo yang kira-kira sampai 500 atau 800 kalori, yang paling tidak kita nggak lemes. Tapi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nggak kebakar. Nggak kebakar, jadi gula. Jadi gulanya udah naik. Jadi orang yang lemes-lemes itu, jangan-jangan metabolisme lemaknya jelek. Kalau mau punya kepastian, ya tes DNA. Kalau nggak mau tes, Pak, bisa juga bukan metabolisme lemaknya jelek, tapi butuh masa penyesuaian. Kalau butuh penyesuaian ini, biasanya kalau orang makin muda, penyesuaiannya bagus. Sehingga lama-lama, nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, juga nggak lemes. Karena lemes itu kadang begini. Lemes itu bisa betul-betul tidak ada energi. Bisa sugesti. Karena nggak makan nasi lemes. Itu sebenarnya gelisah. Jadi kadang-kadang manusia itu susah. Sebagian ini bener apa nggak. Kalau penyesuaian, Anda bisa coba-coba sampai akhirnya ketemu. Dengan demikian, maka lama-lama nanti, kalau dites resistensi insulin, udah hijau. Gulanya yang paling bagus yang HbA1c. Tapi kalau mau ngeliat juga resistensi insulinnya udah bagus apa nggak, yang murah itu QRMA. Akurat kan nggak ada yang akurat, tapi indikator aja. Oh, resistensi insulinnya udah hijau. Itu misalnya dengan DNA itu mahal. Tes untuk hal itu kan, tes DNA itu kalau lengkap kan, yang genomik daya itu kan 9,8 juta. Belum masuk meal plan. Tapi kalau QRMA, malah banyak yang gratisan kan, alatnya cuma 2,5 juta. Punya alatnya. Dr. Mira, Pak Michael Sungiardi, kalau di Bandung Ibu Sinta, di Surabaya Dr. Sasa, ternyata dokter-dokter dalam seringan kita banyak yang punya alat QRMA. Saya sih nggak beli. Itu bisa melihat tingkat resistensi insulin, misalnya, atau kondisi pankreas. Dengan ini semuanya, kita berharap mudah-mudahan betul-betul sembuh dalam arti pankreasnya sembuh, resistensi insulinnya sembuh. Tapi tetap kayak orang itu gini loh, kita pernah patah tulang, apalagi patah tulangnya di umur 40 tahun ke atas. Sembuh, tapi ya cacat kan gitu kan. Kalau anak kecil, kuat banget itu. Masa dikunduan. Saya sembuh dari diabetes. Nggak minum obat, nggak sudah insulin. Tapi kan pengalaman saya 7 tahun kemudian, ternyata saya kambuh lagi. Istilahnya itu kayak, ya namanya pernah patah tulang, patahnya umur tua, nyambungnya pasti nggak sekuat sama yang tidak pernah patah tulang. Makanya, paling bener, atau paling bagus adalah setelah gulanya di bawah 100 pun, kayak dokter Mira gitu kan, ya dia terusin aja itu. Makannya begitu. Dan saya mengagumi bener-bener dokter Mira itu dalam hal konsistensinya untuk low carb, itu luar biasa. Makannya hanya apuket, sayur-sayur pun dia nggak makan sayur yang buah-buahan, kayak sayur labu, sayur tomat, sayur water, akar dan daun, 6 tahun. Ya gulanya di bawah 100. Kalau saya terus terang, sayur saya udah masih, kalau bicara sayur, saya makan semuanya. Sayur water, sayur labu, sayur pumpkin, itu nggak makan semuanya. Maka gula saya itu ya 100, 120, dan saya happy di situ. Bahkan kadang kalau di atas 120, saya ambil sepeda, saya jalan kaki, sambil berjemur, sepedaan, malamnya, kalau sepedaan capek, tidurnya pasti pulas. Atau kadang ngolah nafas. Ya besok turun lagi, jadi target saya cukup tidak idealis sampai gula 2 digit. Saya di bawah bangun, ini ngomong bicara gula darah, bangun tidur ya. Bangun tidur, di bawah 120 aja sudah happy. Walaupun kalau mau ideal, ya harusnya 70, karena water makan di bawah 2 digit. Tapi bisa segitu aja sudah happy. Nanti makan naik 180, 170, 2 jam setelah makan, tapi 4 jam setelah makan, kembali lagi sekitar 100. Maka ada yang menyebutnya kan namanya uji V terbalik. Jadi kayak huruf V kan, sebelum makan 80 atau 90, makan 150, 2 jam lagi, jadi 4 jam setelah makan, balik lagi di bawah 100. Jadi kayak V terbalik. Orang di abad itu biasanya sebelum makan hanya 100, makan 150, 2 jam lagi, ya segitu aja terus. Gulanya melayang-layang di darah, nggak balik turun lagi. Nah kalau balik turun lagi, berarti kalau tadinya selama ini dia pankreasnya jelek, nggak bikin insulin, insulin sudah bagus. Tapi kan orang diabet bukan hanya nggak ada insulin, bukan pankreasnya jelek. Pankreasnya bagus, insulinnya banyak, tapi resistensi insulin. Nah kalau resistensi insulin, itu perjuangannya jauh lebih panjang. Tapi pasti bisa. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. oh iya ini pasti sebelah, nanti sambil menjawab pertanyaannya, saya tunjukkan barang-barang makanan saya, jembilan saya. Saya jawab yang berhubungan dengan diabetes dulu, ya ada yang kesemutan, dan segala macam, nanti aja tak selesai, saya top rekamannya. Saya jawab ya, ada kesemutan, ada mata kedutun. Oke. Bagaimana dengan buah kundur atau bigo, menurut Dr. Prakti, buah kundur bagus. Jadi beberapa buah, walaupun itu buah, tapi bagus untuk orang diabet, itu kan buah kundur, beligo, pisang goroho, pisang kepoiju. Jadi ini kan makanan yang dari turun-temurun dipakai untuk mengobati diabet. Buah apa lagi? Kalau di India, tapi sekarang di Indonesia juga banyak, yang kayak berlendir itu, okra, buah okra, itu juga untuk orang diabet. Buah pare, pare itu kan buah. Kalau saya termasuk yang setuju dengan memang secara turun-temurun, secara tradisional, bahkan dipakai untuk pengobatan. Ibu saya diabet, tapi memang ibu saya nggak lepas obat. Ibu saya diabet, dipanggil Tuhan umur 84. Dan itu akhir hidupnya tidak cuci darah. Tapi memang minum obat, jemur hidup. Nasinya itu diganti dengan pisang kepo. Jadi ibu saya setiap hari makan pisang kepoiju yang masih kemerampu, jangan yang matang, dikukus. Memang nggak lepas obat, tapi kan nggak cuci darah, hidupnya sehat, sampai umur 84 itu nggak dikursi roda. Umur 83 masih ceramah, kayak saya, sukanya ceramah keturunan. kalau saya baru ditemukan ini, malah saya ragu-ragu. Kalau yang udah turun-temurun, kalau saya pergi ke Sumat, ke Manado, Sulawesi, Puruntalo, kalau di sini orang diabet, makan apa sih? Itu loh Pak, pisang guruhu itu Pak. Tapi gue enak Pak, kecut Pak. Kalau nggak enak mah udah biasa lah, saya udah biasa makan, nggak enak otak saya. Kan saya makan, tapi nggak pakai mulut, pakai otak. Ini bagus nih saya makan. Jadi kalau gitu, saya percaya. Nah, tapi sekali lagi, sebenarnya masih ada yang namanya, orang bilang itu cocok-cocokan. Tapi cocok-cocokan itu sebenarnya ilmiah loh, yaitu DNA. Tapi DNA sendiri, ilmunya belum banyak. Tadi saya bilang, tesnya masih mahal, maka paling bagus sebenarnya coba aja. Coba sayur pare misalnya, walaupun ilmunya kan, kalau buah itu karbonya tinggi, maka sayur pun hanya yang akar, batang, daun. Tapi coba makan pare. Tapi memang orang yang sedang eksplorasi, itu harus rajin ngetes tiap hari. Jadi semuanya jangan berubah-berubah. Minggu ini, saat atau bulan ini, makan kundur. Seminggu, membaik. Asal yang lain sama ya. Makan kundur, malamnya gelisah, marah, pasti bulannya naik. Karena marah itu kortisol. Kortisol itu menekan insulin. Maka jaga hatinya juga. Ini pertanyaan yang direct message. Pagi, Pak, ada yang berkata, jangan terlalu banyak makan sayur, nanti asam urat. Ya benar juga. Kalau orang itu, jadi asam urat itu apa sih? Jadi semuanya itu nggak boleh berlebihan. Jangan terlalu banyak. Ya benar. Terlalu banyak vitamin C, mual. Terlalu banyak minum air alkali, alkalosis. Alkalosis itu darahnya 88. Masuk rumah sakit nanti. Darah itu 7,45. Paling bawah 7,35. Itu buat bicara darah. Maka semuanya nggak boleh terlalu. Terlalu banyak. Kecuali yang bermasalah dengan pH tubuh. Biasanya orang kanker. Kalau diabetes nggak terlalu. Ada juga yang bermasalah dengan pH tubuh. Maka cek gas darah di rumah sakit. Jadi yang terlalu itu nggak bagus. Nah, asam urat. Itu kalau kita bicara asam urat. Waduh. Itu bisa bicara kayak kolesterol. Ini dibutuhkan tubuh untuk bikin hormon. Ini kolesterol itu sehat. Sama. Asam urat itu sehat. Asam urat, urid asid, itu antioksidan. Dibutuhkan. Karena dibutuhkan, maka ada batas minimalnya. Tapi juga ada batas maksimalnya. Sama juga kolesterol. Saya setuju dengan dokter-dokter yang mengajarkan ada batas maksimal. Karena ada dokter yang memang dokter itu juga beda pendapat. Nggak apa-apa. Kolesterol 300-400 nggak apa-apa. Saya 50 persen setuju. Kenapa 50 persen setuju? Kolesterol itu untuk bahan hormon. Tadi kan maunya imbangkan hormon. Apalagi untuk laki-laki. Hormon laki-laki. Testogeron. Itu butuh kolesterol. Bahkan hormon-hormon yang lain. Itu bahan baku hormon itu. Jadi kolesterol itu bagus banget. Itu kesehatan. Tetapi kenapa ada batas atasnya? Karena kalau orang marah, misalnya, orang marah, ini nggak ngomong nggak diabetes. Nggak ada diabetes. Nggak ada diabetes. Marah. Begitu marahkan tubuh, siapkan energi. Maka kortisol dilepas. Kortisol dilepas, kortisol itu menekan insulin. Maka orang diabetes itu harus jaga kortisol. Jaga emosi. Jangan marah. Jangan khawatir. Jangan takut. Jangan gelisah. Ini kortisol. Sekarang kita nggak diabetes. Saya aman, Pak. Kolesterol saya 400. Saya nggak pegel-pegel. Aman. Kolesterol bagus, Pak. Penting, Pak. Bener. Bener semuanya. Saya punya teman dokter Sintia juga seling begitu. Nggak apa-apa, Pak Jarot. Kolesterol 300 nggak apa-apa, Pak. Tapi saya bilang begini loh. Nggak apa-apa itu selama gulanya rendah. Ya kan saya aman, Pak. Saya nggak diabetes, Pak. Oke. Marah, ngamuk. Ngamuk, untuk ngamuk, untuk marah ini secara insting, secara sistem tubuh masuk dalam fight atau flight mode. Maka kortisol dilepas, insulin ditekan, gula dilepas. Kenapa gula dilepas? Karena marah, mau berantem, siapkan energi. Nah, waktu gulanya dilepas, walaupun nggak diabetes, marah, itu gula bisa 300-400. Gulanya 300-400, ketemu kolesterol 400. Kentel. Karena kentel, maka setruk. Udah kentel, darahnya, jantungnya geduk-geduk-geduk-geduk. Yang kentel di pompa, kena pembuluh darah yang sempit. Setruk. Makanya yang namanya bagus. Tetap ada batas atasnya. Kolesterol pun nggak boleh terlalu banyak, kalau mau aman. Tapi kalau teman-teman gini, saya meditasinya kuat, Pak. Saya yakin. Mobil saya digebuki, hancur pun saya nggak akan marah. Anak saya dianiaya, sampai berdarah saya nggak akan marah. Ya aman, karena kolesterol tingginya aman. Tapi kalau anda masih manusia yang ada emosinya, kalau saya menyalankan kolesterol itu, oke, kalau dokter bilang, laki-laki 200 sepatusnya, wanita 180. Kalau saya 250, oke lah. Gitu lah ya. Saya juga setuju dengan kolesterol itu aman. Tapi juga jangan lebih ke 400. Karena siapa yang menjamin kita nggak akan marah dalam hidup ini. Karena begitu marah, gulanya naik. Gula naik, ketemu kolesterol tinggi, kentel. Nah, sama juga asam urat. Asam urat itu antioksidan yang bagus banget. Urat asid. Makanya ada batas minimalnya. Kalau kekurangan, ya bermasalah. Tapi jangan kelebihan. Nah, kalau bicara asam urat, ya karena kebanyakan orang gula juga bisa merempet ke asam urat, kan? Karena ngurangin karbo, nambah sayur. Tapi saya yang bikin asam urat itu bukan sayurnya. Kalau orang diabet, ya. Orang diabet, low karbo, lalu makan daging-dagingan. Nah, dagingannya apa? Sekali lagi, kalau orang diabet mau makan banyak daging, dagingnya pun harus dipilih. Yang purinnya rendah. Karena purin itulah bahan bakunya asam urat. Maka purin itu di mana? Di jeruan, di lemak-lemaknya. Walaupun orang diabet, kan saya bakar lemak. Jadi makan lemak banyak-banyak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lemak yang baik tetap. Pilih lemak yang baik. Supaya nanti asam uratnya nggak naik. Makan sayuran sebenarnya pengaruhnya pada asam urat nggak setinggi dari daging-dagingan atau jeru-jeruan. Purin dari situ. Lalu yang kedua, gorengan. Jadi bukan kacangnya. Mungkin tak tunjukin kealian, ngomongin di sini. Ngomongin pas ngomongin asam urat. Mana tadi? Wah, sorry. Nggak disiapin. Saya pikir. Saya makan kacang, tapi juga ada batasnya. Satu hari, satu genggam. Kalau tangannya gede, ya segenggam. Tangannya kecil, genggam. Tapi segenggam begini. Jadi kira-kira itu sepuluh butir sehari. Kacang. Sepuluh butir itu kacang metenya satu atau dua. Ada kacang almond. Ada kacang... Kalau saya beli, kalau pas keluar negeri atau pergi di Indonesia aja, kayak Hero, kayak Rans Market. Itu aneka kacang-kacangan. Ada kacang berhasil. Beli dikit-dikit, nggak campur. Jadi kacang berhasil itu bakal dibatesi. Satu hari nyambulai satu butir. Nah, itu nggak akan asam urat. Nah, sayur. Sekarang yang bikin asam urat itu apa? Sebenarnya itu bukan asam uratnya. Tapi ketika urut asid itu ketemu zat besi, nah itu dia. Nah, makanya yang dihindari oleh orang asam urat itu sayur yang banyak mengandung zat besi. Apa itu? Bayem. Atau yang hijunya tua. Yang warna hijau tua. Ijo bayem, singkong, dan juga kelor semuanya. Makan kelor, tapi kelor itu ada singnya. Kelor itu disebut sampai herbal make. Susu herbal itu kelor. Saya makan satu hari satu jumbut kelor. Jadi kalau pagi, saya makan dua telur. Sehari saya makan empat sampai lima telur. Semuanya direbus. Tapi ada satu yang digoreng untuk dicampuri kelor. Satu jumbut. Tiap hari satu jumbut sudah cukup. Sayurnya, banyak sayur aman selama ilmunya Tan Sutian, ilmunya Ersada Jumrata, Pak Bokorontu, sama. Sayur itu harus multi-color. Jadi jangan makan cah kangkung. Jangan. Cuma ijo saja. Paling bagus itu apa? Pecel. Ada bunga. Kalau di Jawa Timur itu yang warnanya kuning itu. Ada warna kuning. Ada timun yang putih. Ada toge putihnya juga. Ada sayur hijurnya. Pecel itu lengkap. Atau kalau orang Tiongwa, capcai. Ada sepuluh macam. Lodeh. Itu sayur-sayur yang dalam satu sayur itu jenisnya lengkap. Itu paling bagus. Tapi kalau Anda suka kangkung, hari ini kangkung, besok toge. Jadi yang satu warna-satu warna gitu, seminggu satu kali saja. Kalau sayur itu warnanya lengkap, ini ilmunya yang digampangkan. Namanya food combining, food balancing. Di mana dalam satu minggu, semua warna harus masuk. Ini ilmu yang digampangkan. Kalau jelimetnya gini, kuning itu karotin, merah itu beta karotin, ijo itu ini. Kalau ini kebanyakan, nanti ototnya pegel. Nah, ini anti pegelnya. Itu biar Pak Boruto saja ngajar. Kalau saya gampangnya saja. Oh, hari ini saya minumnya jus sirsat. Oke, besok jus apukat. Besok payah. Sekali lagi, kalau saya buah masih saya tabrak-tabrak dikit. Kalau gula 120, saya olahraga saja. Tapi saya dapat nutrisi mikronutrien. Atau sekarang saya kenal jus pro. Maka buah aneka warna itu saya fermentasi saja. Gulanya masih ada? Masih. Kalau punya faktometer, itu bisa dites ke gulanya berapa. Tapi pasti sudah low. Selama low, bakmi tidak, roti tidak, nasi tidak, ya jus pro nggak masalah. Jangan udah jus pro, nasi juga, bakmi juga, roti juga. Nah, ini nanti asam urat itu sebenarnya kalau kita kebanyakan ijo-nya. Maka kita hidupnya harus imbang. Termasuk bahkan sayur pun harus imbang. Semua warna harus ada dalam satu minggu. Kalau Anda buka kulkas saya, itu semua buah aneka warna ada. Dulu waktu saya belum kambuh lagi, itu tak makan semuanya. Sekarang isi saya makan semua itu. Kalau saya, semua itu tak jadikan jus pro. Jadi jus pro saya itu bahannya buah semua warna. Bahkan kalau klasik enzim, itu saya bikin klasik enzim, itu sekali bikin saya 15 liter, itu 32 macam buah. Nah, sama juga sayur. Makanlah semua jenis sayur supaya aman dari asam urat. Tuhan itu hebat banget kok. Dia ciptakan ini ada ininya, ini ada ininya. Kalau sayur dan buah itu dicampur-campur relatif aman. Dalam arti nggak kayak obat. Obat ini jangan ketemu ini. Saya jawab lagi. Zoom ini ada rekamannya pasti. Lutut saya sakit. Oke, nanti setelah saya stop rekamannya, saya akan jawab. DNA juga nanti saya jawab. Terpisah saja. Terpisah batu, nggak ada hubungan dengan diabetes. Apakah jus probiotik itu sama dengan cuka apel? Oke. Yang masih ada hubungan dengan probiotik ya. Jadi apa bedanya cuka apel, klasik enzim, jus pro, kefir, kombucha, tepace, dan lain-lain. Tidak semua hasil fermentasi itu probiotik. Kalau lengkapnya di modul sehat dengan probiotik, atau probiotik-prebiotik yang dari saya, 2 jam, sama irasigar. Jadi sekarang singkatnya saja, tidak semua produk fermentasi itu probiotik. Misalnya fermentasi pakai ragi, tape, hasilnya malah alkohol. Jadi misalnya, probiotik bagus ya fermentasi. Kalau gitu kita orang diabet makan tape. Nanti gulanya 700 mati. Meninggal dunia. Kayak binatang aja mati. Jadi tidak semua fermentasi itu bagus. Tergantung yang dihasilkan. Nah fermentasi yang karena mikroba baik, itu disebut probiotik. Apa itu? Yogurt, yakult, tepace, kombucha, kimchi, bahkan dak coklat, itu masih ada probiotiknya juga. Ini probiotik. Jadi memang mengandung banyak probiotik. Hasil fermentasi, tapi tidak ada probiotiknya. Anggur. Coklat apel. Itu hasil fermentasi. Tapi tidak ada probiotiknya. Nah klasik enzim. Ada sedikit. Maka namanya klasik enzim. Karena di fermentasi selama setahun. Sebulan itu saja proses fermentasinya sudah hampir selesai. Kalau bikin eko enzim, itu setiga bulan. Sebulan itu fermentasinya sudah hampir selesai. Maka sudah tidak keluar gas lagi. Yang ada apa? Dilanjutkan dengan proses namanya, kalau gampangnya bahasa Indonesia, pelarutan atau ekstrasi. Jadi kandungan yang ada dalam daging, kulit buah, buah itu diekstrak semuanya, dilarutkan. Bahkan mikrobannya ini juga menghasilkan enzim. Selain enzim yang ada di buah-buahan, atau di kulit buah. Maka mikrobannya ini mengeluarkan enzim. Sampai gulanya habis, maka kalau fermentasi satu tahun, kalau saya bikin klasik enzim satu tahun, itu gulanya habis. Nah, kalau Syspro, kenapa cuma empat hari? Karena pakai biang. Nanti dibahasnya di probiotik saya sudah bahas. Tapi dengan fermentasi yang lama, kayak anggur itu diperam. Bahkan sebelum diperam, selesai fermentasi, diangetkan dulu, kayak dipasteurisasi, bakterinya mati, lalu diperam. Yang terjadi ekstraksi. Maka ketika jadi anggur, sudah tidak ada mikrobannya. Menjadi klasik enzim, ada, mikrobannya sedikit. Sudah jadi cuka apel. Mikrobannya sedikit. Tapi dia ada enzimnya, ada asamnya, ada asam organiknya, ada fitokimianya. Maka dalam klasik enzim, ada enzim, ada asam organik, ada fitokimia. Sama juga di ekoenzim, itu ada mikrobannya, ada enzimnya, namanya juga ekoenzim. Itu kekuatan enzimnya ini. Untuk enzim, pernah beli order enzim, mereknya pun enzim, itu kan non-kimia. Itu enzim. Jadi enzim itu juga bisa untuk membunuh bakteri. Apalagi ada, kalau ekoenzim, selain enzim, ada mikroba baiknya. Mikroba baik yang bunuh mikroba jahat, enzimnya pun ada proses yang namanya enzimatik atau fungsi-fungsi enzim untuk desinfektan, untuk pengobatan, dan sebagainya. Nah, cuka apel, itu tidak ada probiotiknya, tapi sehat, karena dia ada asam organik, fitokimia, dan enzim. Kalau jus pro, itu namanya bukan jus enzim, tapi jus pro, probiotik. Karena fermentasinya 3-4 hari, 5 hari, 6 hari, probiotiknya masih aktif-aktifnya. Maka membandingkan jus pro dengan klasik enzim, itu ini. Ini enzimnya banyak. Apalagi kalau kayak klasik enzim. Prebiotiknya ada, gigit banget. Itu pun sudah pada tidur. Nah, kalau probiotik, jus pro, itu enzimnya ada, yang ada di buah-buahan. Sama ada mikroba baiknya. Mikroba baik dalam tubuh nanti, jadi papriensim. Jadi kita masukkan papriensim. Tapi jus pro, juga ada enzimnya, enzim yang ada di buah-buahan. Nanti probiotiknya, ketika sebagian mati, sebagian hidup dalam tubuh kita, nggak semuanya hidup. Yang bertahan, yang bertahan itu hanya akan produksi enzim di dalam tubuh kita. Probiotik itu, probiotik kalau jus pro, atau tepace yang sedang aktif-aktifnya di fermentasi, itu probiotiknya sudah pasti hidup. Kalau kita minum kapsul probiotik, itu pasti bebas gula. Tapi kapsul itu kan probiotik, dikeringkan, di blender, dihancurin, dikapsulin, itu probiotiknya dalam keadaan dorman atau tidur. Karena tidur, katakanlah ini mengandung satu juta probiotik. Kalau yang hidup mungkin tinggal 10 ribu. masuk ke perut, kena anget, kena suhu, ada gula, ada basah, dia hidup lagi. Kalau minum jus pro, kefir, ini kefir, di sebelah saya ada kefir. Kefir ini kalau kecut, Anda boleh tambahkan, kalau diupdate, ini santan. Ini santan, nggak usah sebut mereknya, tapi ini kalau yang sibuk, saya pakai ini saja. Nggak mau ngerepotin, pembantu, suruh bikin santan murni terus, sekali-sekali saya pakai santan ini, tapi nggak dipanasin, dicampur dengan kefir. Jadi kefir campur santan agak gurih, kecutnya berkurang. Atau kalau nggak mau santan, karena ada kolesterol, kefirnya setengah gelas, kasih air satu gelas. Nah itu, karena ini baru di fermentasi, maka probiotiknya itu dalam keadaan aktif. Itu kenapa saya memilih, probiotik yang bikin sendiri. Kalau udah didiamkan, dibikin bubuk, ya sudah pada tidur. cuka apel, gunanya beda-beda. Termasuk juga kekuatan enzim atau fitokimia yang ada di cuka apel, itu bisa untuk nyuci sayur. Ya sama. Juspro juga bisa. Anda enjarkan seribu kali saja, nanti bakterinya mati dalam sepuluh menit. Tapi kalau untuk melarutkan pesticida yang di sayur dan tua, itu empat puluh menit. Baik ekoenzim ataupun Juspro, butuh waktu 40 menit. Jadi bisa. Untuk Juspro itu, untuk nyuci sayur bisa juga. Buah kundur apa? Masuk ke Google saja, ketik buah kundur nanti muncul. Beli go, masuk ke Google. Sekarang tanya di Google, jauh lebih cepat sampai ada kabar-gabarnya. Kalau saya, mesti buka Google juga. Kerekaman, ya bunga turi, betul. Pecol dengan bunga turi. Ada kadang kebleng. Gula, Pak Jarad, serapis sampai duluan, gula darah atau kapan? Bangun tidur. bangun tidur. Takaran minum Juspro, kefir, satu hari, dua gelas. Malam, kalau saya, biasanya dari kebiasaan ya, makan malam, itu kefir, satu gelas. Makan siang, itu Juspro, satu gelas. Sudah cukup. Dari segi antioksidan cukup, vitamin cukup, probiotik cukup. Sekali lagi, semua yang baik, kayak tadi, sayur, kebanyakan asam urat. Ya betul. Kalau probiotik, masuk aja Google. Bahaya kebanyakan probiotik. Nanti kan dari Halodoc, dari sehat.com muncul semuanya. Bahaya kebanyakan probiotik. Semuanya kalau kebanyakan itu bahaya. Bahaya kebanyakan kolesterol. Masukin, pasti ada. Itu ada benarnya. Ada yang bilang tadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 400 nggak apa-apa. Tunggu aja dia marah. Mudah-mudahan jangan. Kalau dia marah beneran, gulanya naik, ketemu kolesterol tinggi. Atau kita denger kabar seteru. 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 Seteru gitu ya. Juspro, kalau sudah asam lambung, aman, asal tadi semuanya ya. Saya mengajarkan minum Juspro Pro Biong Kepil itu bersamaan dengan makan. Kenapa? Anda nggak minum Juspro, Anda makan, sampai di lambung, tubuh lambung akan produksi HCL. Karena kalau makan, itu sampai di lambung, pH-nya harus 285. Makanya kalau pas makan, jangan minum air alkali. Sejam kemudian, minum air alkali. Sebelumnya, air alkali. Pas makan, minum Juspro atau kefir. Karena kalau minum Juspro, yang misalnya ke pH-nya 5 atau 4, kalau saya fermentasi 1 minggu, bukan 3 hari kalau saya, makin kecut. Saya minum saat makan. Maka, makanan bercampur dengan kefir atau Juspro, itu makanan sudah cukup asam. Sehingga asam lambung malah tidak keluar banyak-banyak. Seberapa banyak asam lambung yang keluar kan? Pokoknya target hasilnya, lambung itu sukunya 3839, pH-nya 285. Kalau nggak 285, karena Anda makan, minum air kali, makan, minum air kali, keluarin asam lambung terus, nggak 285, maka bakteri patogen masuk ke tubuh, malah jadi penyakit. Jadi jangan minum air kali saat makan. Jadi minum Juspro, kefir, nanti malah begini, kalau Anda makan campur Juspro, makan campur kefir. Misalnya gini, tanpa jusuran kefir, asam lambungnya keluar katalah 30 mili untuk mencapai 285. Itu harus. Anda belajarnya soal lambung. Anda belajar biologi nggak waktu SMA dulu? pH lambung berapa? Ketik aja di Google. Kalau kita nggak minum Juspro atau nggak minum jeruk lemon, nggak minum kefir pada waktu makan, lalu diproduksilah asam lambung katalah 50 mili supaya 285. Tubuh kita kan cerdas. Cerdas, maksudnya ada indikatornya, ada sensornya. Anda makan, minum Juspro satu gelas. Tangan sebenarnya kalau mau dua gelas, nggak apa-apa. Cuma saya itu kan ngapain dua gelas? Satu gelas cukup. Lalu pH-nya menjadi bukan tujuh, sudah enam atau malah sudah lima, tapi nggak mungkin lima, karena justru kan lima. Kecampur makanan, jadi enam. Maka bukan 50 mili, asam lambungnya keluar. 40 cukup. Berarti dikeluarkan 40 atau 30 mili, sensornya mendeteksi, 285, di-stop. Apa artinya di-stop? Artinya asam lambung tidak akan keluar banyak-banyak. ACL-nya keluar banyak-banyak. Kenapa? Jangan keluar banyak-banyak. Kadang-kadang asam lambung ini keluarnya otomatis. Jam 12 siang, biasa makan, dia keluar. Nah, kalau Anda biasa makan sambil minum banyak-banyak, makanya jangan minum banyak-banyak. Minumnya ada alkali lagi. Sambil makan, minumnya dikit saja. Sudah makan minum banyak, sebelumnya makan minum banyak, supaya makanan ini kental. Lalu nggak, untuk 285, nggak butuh banyak asam lambung. Sekarang dibalik, yang biasanya salah. Sambil makan, minum lagi, minumnya alkali lagi. Keluarnya 100 mili ini asam lambung. Suatu saat Anda nggak makan. Terlambat makan, udah biasa 100 mili asam lambung. 100 mili asam lambung keluar, lambung Anda luka. Itu namanya mah. Lambungnya nggak luka. Asam lambung naik ke atas kekrongongan. Itu namanya gerd. Gerd itu asam lambung yang naik. Maka kebiasaan mengeluarkan asam lambung ini, seberapa banyak harus kita atur. Jangan banyak-banyak. Caranya gimana? Justru minum probiotik bersamaan dengan makan. Anda dapat tipsnya, nanti Anda malah gerd sama emahnya sembuh. Karena Anda produksi asam lambung nggak banyak-banyak. Dengan diakali, makan itu, makanannya dicampur dengan probiotik yang memang pH-nya rendah. Saat makan. Jangan minum jus pro perut kosong. Anda itu asam. Perut kosong minum air alkali. Bagus. Saya setuju. Jadi segala sesuatu ada waktunya dan ada alesannya. Kenapa demikian? Alesannya sederhana kok masuk akal. Biangnya jus pro pro make. Diminum apa dampak? Nggak masalah. Minum pro make itu kayak Anda beli kapsul probiotik, Anda minum. Makanya kalau saya ketemu teman-teman yang di Eropa, di Amerika, di Jepang, nggak usah pakai pro make, udah, beli kapsul probiotik. Tapi yang kapsul ya, bukan yang pil. Kalau pil kan harus dihancurin. Beli kapsul probiotik. Air 5 liter, buah 1,5 kilo, atau air 2,5 liter, buahnya 1 kilo, kapsul probiotik 2 biji, taburkan 3-4 hari. Jadi jus probiotik. Biangnya pakai biang kapsul probiotik. Nah, kapsul ini diminum. Ya memang dijual buat diminum. Sama juga pro make itu dijual buat diminum. Pro make itu kayak yakult. Ya sama. Cuma yakult dari bahan-bahan susu. Tapi yakult udah ada gulanya, ada ininya, ada ininya. Nggak bisa buat biang. Ya bisa, sebenarnya bisa. Anda beli kefir yang udah jadi pun bisa untuk biang juga. Anda kefir udah jadi, Anda campur susu, kalau nggak jadi, itu berarti bakterinya sudah mati. Cuma rasa kefir. Kalau kefir itu adanya di klas market, ditaruhnya di kulkas, itu berarti bakterinya masih hidup. Kalau ditaruhnya bukan di kulkas, mungkin bukan mati juga ya, mungkin tidur. Nah, kalau bakterinya masih hidup, itu bisa untuk biang. Jadi minum biang, ya nggak apa-apa. Memang pro make itu dijual untuk diminum. Cuma diajarkan sama produsernya, kalau mau irit, dan mau customize, ibu-ibu suka masak, buah ini, buah itu dicampur loh. Kalau sakit ini, buahnya ini. Sakitnya buah kan jadi asik gitu ya. Dan juga jadi murah. Diminum nggak masalah. Jadi minum jangka panjang. Ya kefir saya udah minum dari 2009. Yang bermasalah itu kalau misalnya Anda minum air kefir 1 liter 1 hari. Kalau sampai 1 liter, ya pasti pH darahnya, mungkin pH darahnya tetap sama. Tapi untuk membuat pH darah 745, nah asemnya harus dibuang. Untuk membuang asem itu, makanya kencengnya jadi asem. Karena asemnya dibuang. Dibuang nggak nyanda untuk menitralkan pH darah. Ambil kalsium dari tulang, jadi kropos. Jadi segala itu makanya jangan kebanyakan. Kalau nggak kebanyakan, kayak makan sayur kebanyakan jangka panjang. Wasem murat. Minum vitamin C kebanyakan. Perutnya begah, mual. Jadi segala itu jangan kebanyakan. Kalau nggak kebanyakan jangka panjang itu berapa? Ya saya sampai mati nanti, ya saya akan minum jus pro. Kalau saya ketemu kenal jus pro kan baru 2 tahun. Tapi kefir, saya ketemu kefir 2009. Ya sampai sekarang, malah mikrobiom saya makin sehat. Bahkan karena saya minum kefir, dulu saya itu laktus intoleran. Bahkan saya dites DNA, sampai sekarang masih laktus intoleran. Jadi secara DNA, saya laktus intoleran. Dan betul itu. Sampai 2009, kalau minum susu, mencret, begah, kembung. Udah. Tapi sejak saya minum kefir, kalau saya mau minum susunya, langsung ini. Nggak masalah sekarang. Kenapa? Minum kefir konsisten dari 2009 sampai sekarang, sampai saya mati nanti, membuat bakteri asam laktat. itu ada dalam tubuh saya. Orang laktus intoleran, karena bakteri asam laktatnya kurang. Nah, bakteri asam laktat itu ada dalam jus pro juga. Ada dalam kefir juga. Karena bakteri asam laktatnya banyak dalam usus saya, lalu saya makan, minum susu yang mengandung laktus, ya nggak masalah. Diure sama bakteri. Makanya nggak kentut lagi minum susu. Tapi saya tidak mau memperkosa bakteri asam laktat yang dalam perut saya. Jangan dikasih banyak-banyak. Susu nanti kerjanya keras. Tapi kadang minum sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nah, bakteri asam laktat ini juga hanya, tidak hanya mengure laktus. Dia juga bisa mengure karbohidrat, serat. Maka serat itu disebut prebiotik. Jadi, serat yang dari sayur. Itu prebiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik. Makanya kalau orang yang dari kecil nggak pernah sakit sama sekali. Nggak pernah minum antibiotik. Sebenarnya nggak perlu makan probiotik. Nggak perlu. Kenapa? Waktu lahir sudah ada probiotik dalam tubuh kita. Yang penting probiotiknya dikasih makan. Apa makanannya probiotik? Sayur. Makanya kalau orang diet nggak makan sayur, ini sebenarnya nggak dapat antioksidan, nggak dapat fitokimia, tidak dapat prebiotik. Nah, prebiotik nggak ada. Probiotiknya mati. Padahal probiotik itu, mikrobiom itu, pabrik enzim dalam tubuh. Jadi sayur itu tidak sekedar ini, ini, itu. Fungsinya banyak. Makanya kalau kita belajar metabolisme tubuh, dan memahaminya secara keseluruhan, maka diet kita itu nggak sepotong. Sepotong itu misalnya terus demi gula rendah. Nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini. Lalu nanti fungsi-fungsi lainnya gimana? Itulah kenapa ada orang yang malnutrisi ketika dietnya hanya betul-betul tidak makan sayur dan bumbu-bumbunya. Sepertinya yang berhubungan dengan diabetes sudah kejawab. Tinggal saya jawab yang tidak ada hubungannya dengan diabetes. Tadi yang soal DNA, glukoma. Saya naik ke atas lagi saja. Kalau begitu saya jawab sekalian. Tadi kesemutan dan juga kedutan. Kesemutan dan kedutan itu berhubungan dengan syaraf. Pembulu darah yang nggak lancar, atau ada syaraf yang kecepit, maka ini sebenarnya paling gampangnya itu olah nafas. Dan body stretching. Olah nafas yang mana, Pak? Olah nafas itu satu kesatuan. Breathing teknik, main fokus. Itu kalau bimbau. Kalau saya, Wim Hof II, MBSR, MBCT. Jadi Wim Hof pun tidak mengajarkan hanya breathing teknik. Makanya saya di pola hidup sehat itu ada Wim Hof II, MBSR, MBCT. Wim Hof I itu hanya pendahuluan. Kalau Mas Gunggung, Mas Gunggung itu banyak menjadi guru-guru olah nafas di Indonesia ini. Dia ada nafas pelan, nafas cepat. Walaupun nafas ritme. Itu dia mengajarkan banyak modul. Ada nafas yang cepat, termasuk Evin Hof ini termasuk ritme cepat. Tapi ada nafas pelan. Namanya nafas pelan itu kayak apa? Senci, MBSR, MBCT, Bayi Teko. Itu nafas pelan. Nah, itu nanti akan memperlebar pembuluh darah. Saraf kecepit lepas dengan bodi stretching. Bodi stretching adalah olahraga, tapi pelan-pelan sambil tarik nafas. Kepalanya tunduk, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, kepala ke atas, tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan. Kalau bisa 12 detik, 20 detik. Tunduk, tunduk, tunduk lagi. Nanti goyang kiri, goyang kanan. Memang yang sakit mata. Tapi untuk saraf mata ini dari mana? Jalurnya. Dari otak, ke kortek, ke leher, tulang belakang. Dari sana baru menyebar lagi cabang, ke telinga, naik ke atas, ke mata. Maka seluruh saraf tetap harus dilenturkan. Maka ikutin olah nafas. Energinya lancar dulu, darahnya lancar dulu, baru bodi stretching. Sejak saya mengenal bagaimana mengkombinasikan ini, saya enggak pernah olah nafas bimbok 12 ret lagi. Cukup 6 ret. Daripada 12 ret, lebih baik 6 ret sambung bodi stretching. Atau 3 ret sambung bodi stretching. Nanti yang kesemutan, kedutan, kelopak mata bermasalah sekalian, bahkan kayak matanya rabun-rabun, biur-biur, udah sembuh aja. Ya, sembuh. Karena itu sistem saraf dan metabolisme. Oke, saya lanjutkan lagi ke bawah. Lutut saya sakit luar biasa, membuat saya sulit berjalan. Oke. Ini kalau ikut Lea Group, belum lama ini di posting. Kalau dari segi makanan, simak modul yang Aegis. Karena lutut sakit, berarti inflamasi. Makan dari segi makanan, tidak boleh makan yang Aegis-nya tinggi. Aegis-nya tinggi itu memicu inflamasi. Contoh, misalnya bacon, daging babi bakar, itu Aegis-nya 99 ribu. Tapi wortel hanya sembilan. Telur cuma 200. Digoreng cuma 400. Ayam, 2 ribu. Di bawah 5 ribu masih aman. Tapi ada makanan-makanan yang sampai puluhan ribu Aegis-nya. Itu menstimulasi inflamasi. Inflamasi radang. Radang maka pasti nyeri. Nyeri, udah pasti inflamasi. Jadi makanan. Kedua, untuk menurunkan radang nyeri, maka harus ada protein komplek anti nyeri, yaitu interleukin 10. Makanya simak Wim Hof 2. Di Lea Group, udah dipos. Wim Hof 2 dan inflamasi. Itu penjelasannya. Tapi tekniknya sama. Wim Hof 2 untuk setruk, Wim Hof 2 untuk inflamasi. Itu kan Wim Hof 2 itu. Tapi ini kalau bedanya itu waktu workshop dijelaskan. Kenapa lutut sakit bisa sembuh. Maka lakukan Wim Hof 2. Lalu lututnya itu senam lutut. Ini belum lama ini. Dipos di grup. Mengenai senam untuk lutut. Kalau istri saya bukan sakit lagi. Gak bisa berdiri. Berdiri gak kuat. Saking sakitnya gak bisa berdiri. Digotong ke kamar. Setelah itu pakai tongkat. Di airport pakai kersi roda. Sekarang naik turun tangga tuh waktu masih lantai 2. Kemarin jalan kaki 9 kilo. Naik gunung gak masalah. Sepedaan gak masalah. Cepat nih kalau sakit lutut mah. Sembuhnya ya. Acah ikutin modulnya ya. Simak di WA Group. Acah ya. Terapi es batu boleh. Terapi es batu itu begini. Itu juga mengurangi inflamasi. Kenapa? Ketika orang kedinginan. Maka secara sistem imun. Dia juga termasuk produksi interlegin 10. Anti-inflamasi. Makanya kita bicara yang terapi es batu untuk kompres. Orang panas dikompres es batu. Tangannya sakit memar. Kompres es batu. Kenapa dikompres es batu? Ya enak Pak. Kenapa enak? Karena produksi interlegin 10. Makanya kalau Wimbov. Daripada dikompres-kompres. Berendem aja sekalian. Kalau ikut pajanya Wimbov. Suruh beli es batu satu karung. Masukin ke baktav. Berendem 10 menit. Kalau gak bisa ya 3 menit dulu. 1 menit dulu. Lama-lama bisa 10 menit udah cukup. Kalau satu karung bisa untuk suami istri. 1 dulu berendem 10 menit. Sudah gantian. Kalau Wimbov pas musim dingin dia ke salju. Pakai celana kolor. Ngeligo. Ini kaosnya pun dicopot. Seluruh murid olah nafasnya. Dia aja naik gunung Kalimanjaro. Naik ke Spanyol. Pergi ke Colorado. Itu orang lain pakai jawab waju. Berlapis-lapis. Dia koloran. Ngeligo. Itu imunnya naik. Interleukin 10 naik. Nyeri sembuh semuanya. Jadi kalau kita di Jakarta. Ya kli es batu aja. Masukin batas. Terlalu berendem. Atau kalau enggak. Ya lokal saja. Lokal itu sakit lutut. Lututnya aja dikompres. Beli lembaran-lembaran yang kayak jeli itu. Masukin kulkas. Dikompres itu. Itu sedang terapi. Istilahnya itu ice bathing. Itu kan kompres es. Kalau bathing itu kan mandi. Maka ada sunbathing. Mandi sinar matahari. Ini mandi air es. Jadi gampang. Beli es batu masukin. Kalau misalnya enggak mau. Repet yaudah lah. Lokal saja. Nyerinya di sini. Di sini dikompres. Oke terakhir soal DNA. Saya jawab. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan yang lain. Kefir tadi sudah. Kundur sudah. Probiotik sudah. Oke terakhir saya jawab begini. Oke terakhir ya. Saya jawab ya. Karena dari segi waktu. Kemarin Anda tesimoni katarak sembuh dengan olah yang mana. Sekali lagi olah nafas itu satu kesatuan. Paginya Wimbov. Malamnya MBSR, MBCT. Kalau saya menggunakan Wimbov. Anggap aja saya ini Wimbov ya. Anda harus olah nafas. Breathing teknik sama mind fokus. Jadi Wimbov itu mengajarkan breathing teknik sama mind fokus. Kalau di pola hidup sehat, mind fokus itu adalah MBSR, MBCT. Jadi sakit saya kanker Pak. Ya ini. Diabet Pak. Ya ini. Nanti saya akan panggil hari kemis Mas Gunggung. Tapi kita mau kankernya dulu. Nanti pasti ada ritme-ritme tertentu. Tapi nggak boleh langsung di situ. Sama juga kita terjebet di leher. Olah nafas dulu. Boleh Wimbov. Boleh body scan. Gerakan tangan, gerakan kaki dulu. Yang sakit leher Pak. Tubuh ini satu kesatuan. Kita harus lenturkan semua badan dulu. Nanti pas bagian leher lebih sering. Jangan satu, dua, tiga, empat. Itu mah olahraga. Bukan body stretching. Di-stretch. Miring tertentu. Tarik nafas. Lepas nafas supaya lancar. Makanya kalau body mulai ikut body stretching. Sebaiknya yang minum anti nyeri-anti nyeri lepas. Yang minum obat anti sakit lepas. Tujuannya apa? Sakit. Oke berarti segini aja. Nggak sakit. Berarti segini. Miring. Sakit. Berarti segini. Nggak sakit. Teruskan. Sampai nanti. Sampai sini nggak sakit. Sudah sembuh. Jadi gunanya melepas obat anti sakit itu kita tahu batasnya. Sakit. Oke stop. Nggak sakit. Terus muter. Sampai kita kayak pelintir itu pinggangnya. Di pelintir, 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 pelintir. Lemes, lemes, lemes. Sarannya lepas. Tapi kalau punya sakit pinggang, lagi kita pelintir di badan kita. Sakit. Berarti stop dulu. Stop dulu sampai di situ. Di arah sebaliknya. Oh arah sebaliknya nggak sakit. Jadi kan kita ada kelakan gini. Angkat kaki pelan-pelan. Jatuhkan ke samping. Sakit. Oke jangan. Kalau gitu cukup angkat ke atas kakinya. Terus turunkan lagi. Kakinya diangkat. Turunkan lagi. Udah bisa? Coba ke samping lagi nanti. Bahwa di belitnya. Oh bisa. Dukungnya lagi. Waktu turunkan kakinya ke samping. Kakinya ini ke arah tangan. Sama juga kita angkat nafas. Turunkan nafas. Kita bungkukkan badan. Lama-lama kita. Tangan ini jarinya nyentuh lantai. Lama-lama telapak tangan kita. Blup. Bisa nyentuh lantai. Jadi pinggangnya diputer. Puter. 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 Tetapi pelan-pelan. Begitu sakit berhenti. Itu namanya body stretching. Nanti darahnya lancar. Sembuhnya itu bisa di matanya sembuh. Karena seluruh tubuh darahnya lancar. Lehernya sembuh. Pundanya sembuh. Jadi ketika kesembuhan kayak katarak. Itu pun juga tetap harus body stretching. Dimana seluruh tubuh dilancarkan. Makanya olah nafas senci itu dungguan. Kalau orang sudah olah nafas 50-60 jam. Paling minim katanya biasanya 40 jam. Terus terang saya tidak mendalami senci. Mendalami tapi tidak praktek. Orang olah nafas. Tidak banyak aturan soal teknik pernafasnya. Diam. Fokus. Sampai energinya dari hidung. Ke titik ini, titik ini, titik ini. Putar satu putaran. Itu namanya dungguan. Butuh waktu berapa lama? 40-60 jam. Makanya kenapa satu hari harus tiga jam? Supaya tiga minggu selesai. Titik pusat 14-14 hari. Dungguan. Itu dimulai kesembuhan. Tiga bulan lagi cek kemo, pet scan bersih. Sama juga diabetes. Dungguan. Itu energinya berputar dengan lancar. Sekarang kan ada kelas berbayar. Olah nafas berbayar. Satu bulan dua juta. Saya mulai mengajarkan kombinasi Wim Hof dan Senci. Karena Senci itu sebenarnya kayak sama, mirip banget juga dengan mind fokusnya Wim Hof. Yang di saya MBSR, MBCT. Tapi karena program berbayar ini gurunya dua, saya dengan Bu Sinta, bahkan tiga dengan ayah guru. Ayah guru dan Bu Sinta mengajari Senci. Maka mulai dikombinasi. Paginya Wim Hof dua, malamnya Senci. Bahkan bukan malamnya, sehari tiga jam Senci. Maka kita mulai mendengar cerita-cerita. Kalau yang lain lima puluh jam, enam puluh jam, ini tiga puluh jam, udah dungguan. Paru-paru basah aja kering. Kanker paru-paru tadi empat, yang kerendam air biasanya disedot. Dua minggu sekali, sekarang nggak disedot lagi. Itu mulai proses kesembuhan. Bukan kankernya sembuh, tapi kesembuhan mulai. Bahkan yang sangat signifikan itu cairannya kering. Jadi itu mulai dungguan. Nah, ini ketika olah nafas ini ritme cepat dan pelan dikombinasi, hasilnya lebih maksimal. Termasuk untuk jadi olah nafas itu tidak menyatarak olah nafas ini. Diabet olah nafas ini. Enggak. Wim Hof itu tidak menyasar untuk orang diabet. Orang sehat, sistem imunnya bagus, rekenasial terjadi. Maka kalau kita lihat di YouTube kesaksiannya Wim Hof, orang-orangnya Wim Hof, murid-muridnya akan otoimun sembuh, kanker sembuh, diabetes sembuh, katarak sembuh, sklerosis sembuh, dikursi roda, lumpuh udah 5 bulan, 2 tahun sembuh, dasar banget. Karena kesembuhannya rekenasi sel. Sistem imun diperbaiki. Metabolisme diperbaiki. Hormonal seimbang. Maka yang sakit-sakit karena hormon tadi, olah nafas yang mana? Kalau pola hidup sehat dirinci menjadi 17 macam, ya itu semuanya. Tapi 17 macam itu bisa dikelompokkan dalam dua. Bisa dua. Ritme cepat, ritme pelan. Nafas cepat, nafas pelan. Atau Wim Hof dan mind focus. Sudah, sebenarnya dua kelompok itu saja. Cuma kan saya rinci lagi. Ada self-healing, ada inner healing, ada personality healing, terus yang sebenarnya di Jon Kabat-Zinn juga ada. Nafas gunung, nafas pantai. Itu sebenarnya mindset. Karena olah nafas itu perjalanan spiritual. Yang diubah mindset-nya sama hatinya. Mindset-nya benar, tubuhnya benar. Konsepnya kan begitu dari Jon Kabat-Zinn. Terakhir, saya anggap terakhir, karena dari segi waktu, soal DNA. DNA itu, kalau yang saya, DNA itu kan banyak. Ada dari pihak lain, itu setahu saya, sampelnya dikirim ke Hongkong. Ada pihak lain lagi, perusahaan cukup besar di Indonesia, tapi perusahaan farmasi, sampelnya dikirim ke Jerman. Lalu ada juga perusahaan lain, itu lab sebenarnya. Ya, perusahaan tersebutnya lab. Itu sampelnya malah dikirim ke lab kita. Karena kita ini ada lab, namanya PT Genetika Indonesia. Lalu lab ini juga kerjasama dengan rumah sakit. Nah, lab ini kerjasama dengan klik DNA, perusahaan marketingnya. Nah, yang dikerjasamakan itu hanya tiga tes. Yang lain, kan nggak boleh untuk publik. Tapi untuk kebutuhan, misalnya dokter, ada pasien, untuk sakit ini, tes DNA ini. Nah, itu dikirim sampel. Tapi itu nggak dijual ke publik. Yang dijual ke publik, ada tiga saja. Yaitu tes DNA cancer marker, untuk mengetahui secara DNA, ada kanker apa tidak. Bukan berarti dia kanker, tapi bapaknya kanker, ibunya kanker, lima bersaudara, ternyata dari lima bersaudara hanya dua yang punya potensi kanker. Jadi, karena punya potensi, kalau itu makanya disiasati, supaya tidak kanker. Jadi, orang yang DNA kankernya positif, itu bukan berarti dia kena kanker, tapi ada potensi kanker. Potensinya di mana? Seluruh tubuh sampel DNA-nya ada 22 area potensi kanker. Penyudara, kandung kemi, kanker prostat. Itu yang mana? Oh, prostat. Oke, mulai sekarang tiap hari makan tomat. Seumur hidup nggak akan kena kanker prostat. Itu DNA kanker marker. Ada DNA namanya vaskular. Itu tes DNA untuk mengetahui apakah orang ini punya kecenderungan, sakit jantung, gagal jantung, dan sebagainya. Kalau iya, disiasati supaya tidak. Kalau sudah kena jantung, ya orang nggak perlu tes lagi. Udah sakit, yang sehat melayangi tes. Ada satu tes lagi, namanya genomic diet. Dulu genomic diet ini dipecah jadi empat. Di beberapa lab yang lain, namanya genomic diet itu ternyata cuma dua. Padahal ini kalau genomic diet yang di saya, itu ada empat. Yaitu tes DNA, namanya sport. Olahraga cocoknya apa? Saya sudah, olahraga kok berat badan nggak naik atau nggak turun. Olahraga yang tepat. Namanya sport, DNA sport. Lalu ada skin DNA. Itu kayak vitamin D-nya itu seribu IU atau lima ribu IU. Ini dokter berbantah-bantah, berdebat melulu. Tes DNA ketahuan. Kamu metabolisme vitamin D, sensitivitas terhadap vitamin D, itu bagus. Seribu udah cukup. Jangan kelebihan. Segala sesuatu ingat kalau kelebihan itu nggak bagus. Pasti ada akadilan sampingannya. Kalsium, jangan kelebihan juga. Nanti pengapuran lah, inilah, itulah. Jadi semua orang itu, ini namanya itu DNA skin, kulit. Karena memang lebih banyak juga untuk kulit. Wah berjemur jangan 10, kanker loh nanti kamu kanker kulit. Kulit kamu sensitif sinar matahari. Jadi ada dokter yang bilang, berjemur jam 10. Tidak, jangan, jam 8. Kita bingung sebagai orang awam ini, kenapa berdokter beda pendapat. Semuanya benar sebenarnya. Nanti tes DNA itu ketahuan. Lalu ada tes DNA health, kesehatan. Itu kayak metabolisme kafein, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak. Saya mau kurus, kurangi lemak atau kurangi karbohidrat? Tes DNA ketahuan. Lalu ada lagi tes namanya diet. Nah, diet apa yang cocok buat kamu? Nah, dulu ini dijual 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Jadi 16 juta. Sekarang ini enggak dijual ketengan istilahnya. Empat ini lengkap sekaligus. 9,8 juta. Namanya genomic diet. Nah, di lab yang lain, perusahaan lain, ada genomic diet. Tapi ternyata isinya hanya diet dan health. Skinnya enggak ada. Kayak sensitivitas vitamin, sensitivitas mineral, itu enggak ada. Padahal itu sendiri 4 juta. Jadi dia, kok dia cuma 6 juta? Kok Pak Jarut 9,8? Nah, ini empat macam, empat areal. 145 DNA. Sedangkan di situ cuma mengenai diet dan health-nya. Metabolisme dan diet apa yang cocok. Nah, itu daftarnya kemana? Seluruh Indonesia, dari Papua sekalipun, bisa daftar lewat mitra DNA. Mitra DNA itu setiap konsumen otomatis jadi mitra. Jadi kalau Anda kenal, oh itu udah ngambil tuh. Berarti dia mitra itu. Bisa daftar lewat dia. Daftar lewat dia, dianya dapet komisi 10%. Sama juga, saya lewat Pak Jarut aja. Saya enggak kenal yang lain. Kenal Pak Jarut. Terima kasih. Saya dapet komisi. Jadi kalau kita itu jadi ngambil, tapi kalau di lab lain enggak ada ya. Sistem begini ya. Anda ke lab yang lain. Tes genomic diet. Jadi konsumen, selesai tes, ya sudah. Goodbye. Kalau di saya, beda. Anda daftar tes, otomatis jadi mitra. Dapet e-book. Satu e-book itu satu juta. Itu dapet lima lagi bukunya. Dapet e-book. Dapet VA group. Lalu ada pendampingan. Konsultasi dokter satu kali dengan dokter biomolekuler DNA. Dua kali dengan dokter klinis gisi. Nah, untuk yang klinis gisi dan meal plan ini, jadi 9,8 itu tes DNA-nya, dan hasilnya 200 halaman, dan dijelaskannya. Tambah 910 ribu, itu dapet meal plan. Meal plan itu sampai makan kabel itu berapa gram. Itu meal plan. Kalau yang analisa DNA, itu penjelasan 200 halaman itu, kamu harus olahraganya pagi. Kamu dagingnya harus ini. Kalau kamu dagingnya salah, kamu kena ginjal. Kamu buahnya ini. Jangan itu. Nah, itu DNA. Nah, meal plan itu sudah sampai gram-nya. Sehari protein sekian gram, jangan lebih. Walaupun kamu diet untuk diabetes, menjadi keto, tapi dagingnya jangan salah. Nanti ginjalnya kena. Nah, itu namanya meal plan. Itu hanya tambah lagi 910 ribu, itu pun untuk konsultasi dokternya. Dua kali lagi. Nah, itu namanya meal plan. Add on. Kalau mau didampingi selama 3 bulan, nah, tambahnya lain lagi. Tapi itu namanya genomic diet. Nah, ini Anda bisa daftar dari mana saja yang Anda kenal. Termasuk nanti kalau Anda sendiri sudah daftar, Anda bisa ngajak yang lain. Dapat komisi, 10%, 10%, 10%, dapet 10 orang, balik modal. Balik modal. Nah, kalau Anda dites tempat lain, nggak bisa balik modal. Karena hanya sebagai konsumen kan. Beli, ngetes, dapet hasil, selesai. Nah, kalau seorang pasti nggak kenal siapa-siapa. Ya udah, japri saya aja. Kan semuanya pasti tahu dong WA saya kan. WA saya cuma satu kok. Saya bukan orang yang punya nomor dua. Dua nomor gitu ya. Ini buat keluarga, ini buat bisnis, ini buat WA grup. Rekan DG satu, nomor HP-nya satu, istrinya satu. Jadi, saya terbuka sama istri. Kalau istri pergi ke bank, ini buku tabungan saya. Tolong di-print. Dia tahu saldo saya. HP saya ada password-nya. Kalau hilang, nggak ada yang pakai. Tapi istri saya bisa pakai HP saya. Dia tahu password-nya. Jadi, lagi nomor WA saya cuma satu. Anda masuk WA grup. Kesembuhan Holistik, Diabet, Kanker, Keluarga Bahagia, Animasi, Pola Hidup Sehat, Ada Admin Group kan? Ya itu dia, itu WA saya. Anda WA saya, saya jawab. Ya kenapa? Karena ini kan bisnis. Tapi kalau Jabri nanya olah nafas, udah dijelasin, bukan nggak mau jawab. Yang ditanyakan itu kan udah dijelasin. Makanya sebenarnya itu kenapa saya nggak mau jawab. Kalau orang Jabri-Jabri itu, ya dijelasin, direkam, di-upload, udah dipost lagi di WA grup. Dibuka kagak, tapi WA. Itu yang saya, maaf ya, jujur, kurang suka menanyakan apa yang dijelaskan. Maka sekarang juga WA grup diabetkan, saya bikin satu arah saja. Tapi sebagai konsekuensinya, saya buka Zoom, Anda bisa tanya. Nanti ini akan lebih sering. Dan nanti lebih seringnya juga, ini kan dulu, karena kebanyakan grup jadi nggak fokus. Sayanya juga nggak fokus pada grup-grup yang mana. Sekarang nanti selain saya, nanti akan saya panggil pembicara, atau dokter nira, atau penyintas-penyintas yang lebih sering untuk kita tanya-jawab. Tapi di WA grupnya satu arah saja. Biar menyimak pelajarannya lebih urut. Dan saya janjinya gini, grup diabet satu arah tiga bulan. Harapan saya kalau benar-benar disimak terus-menerus selama tiga bulan, itu paling tidak minimal obat itu turun sudah separuh dosis atau tiga perempat dosis. Sudah, silakan chat-chat-chat ngobrol, saya sudah jarang buka WA grup lagi, kalau yang sudah dua arah. Hanya berkala saja. Lalu saya akan buka grup baru diabet. Untuk tiga bulan, satu arah. Saya akan Zoom lebih sering. Setelah sudah tiga bulan, saya merasa sudah cukup mengajarkannya, saya buka dua arah. Bahkan mungkin nanti kalau ada admin-admin yang mau meneruskan, saya ingin live group. Kayak kesemuan holistik, kanker, diabet yang sudah dua arah, tulang searah. Saya ingin sudah serahkan saja admin-nya kepada teman-teman biar saya buka yang baru lagi untuk pasien baru. Kalau sudah mendekati kesembuhan, sudah saling berbagi saja jadi komunitas. Tugas saya sebagai guru sudah selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi dalam program-program selanjutnya.